Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas mengenai transpose matrix dalam kehidupan sehari-hari, yuk kita lihat dulu, apa sih transpose matrix itu, jadi transpose matrix ini diperoleh dengan mengubah susunan baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris, oke, misal ada A nya itu adalah baris 1, kolom 1 itu A11 ya selanjutnya baris ke 1, kolom kedua yaitu baris, jadinya 1, 2, nah selanjutnya yang order yang ketiga ini lemen yang ketiga itu baris kedua, kolom ke 1, gitu ya, nah bisa kita lihat bahwa yang A22 ini nantinya dia akan bernilai tetap, maaf, ini ada A11 ya nah ini A11 apa sih yang diubah, yang diubah itu ketika dia menjadi 1, ya, 1, 2 maka dia akan menjadi 2, 1 mau tidak mau si A ini maka dia harus berada di sebelah kiri sini, gitu ya dia posisinya berubah nah, yang A21 itu ya dia akan menjadi A21 nya itu berada di atas gitu ya, pojok sebelah kanan pertukarannya seperti itu jadi yang awalnya semula baris ini baris, itu berubah menjadi kolom, seperti ini ya oke nah, selanjutnya kalau kita melihat contoh soal dalam kehidupan sehari-hari pada transfer semestrik, gitu ya ini contoh soal yang pertama sebuah perusahaan pengembangan perumahan A dan B ingin membangun kompleks perumahan dengan 2 tipe yaitu tipe 36 luas bangunannya dan luas tanahnya itu 60 dan ada tipe yang kedua yaitu luas bangunannya 40 dan luas tanahnya 70 setiap tipe ini dapat dibeli secara cash ataupun kredit melalui KPR jika sistem laporan yang diterapkan seharusnya seperti pengembang A maka buatlah perubahan model pengembang B ke dalam bentuk matrixnya gitu ya oleh karena itu kalau kita lihat ya dari tabelnya gitu ya seperti ini maka yang harus kalian ubah itu adalah yang B ya yang dimana yang semulanya itu baris kedua ya baris kedua baris kedua nanti nanti kolom ke satu ya baris kedua kolom satu apakah benar ya ya kita lihat lagi apakah baris kedua kolom ke satu nah kayak di awal dia kan kita melihat bahwa yang dibacakan adalah barisnya dulu ya maka baris dulu baru kolom maka baris satu kolom ke dua gitu ya oke yuk supaya tidak bingung lagi baris ke satu ya kolom ke dua nah seperti ini terus apa sih yang diubah nanti kan karena bentuknya itu adalah seperti model pengembang A ya dimana metodenya itu harusnya horizontal horizontal berarti si metodenya itu berada di sini yang cash ada di 360 yang kredit ada di 470 maka mau gak mau dia berubah gitu ya kita menggunakan yang namanya transpose ya dimana ya yang semulanya dia 200 400 220 450 itu menjadi 200 220 400 sama 450 ya jadi ditukar yang semulanya dari baris ya dari baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris keubah gitu ya oke nah ada pun contoh soal yang kedua gitu ya ini contoh soal yang kedua sebuah toko komputer A dan B menjual barang flash disk RAM dan hard disk pada 2 tahun belakangan toko tersebut membukukan seperti tabel di bawah ini dengan menggunakan operasi metik tentukan total penjualan barang dari toko tersebut nah toko yang fix ini adalah toko yang A jika tidak disebutkan apanya ya ketentuannya kenapa karena harga barang itu nantinya dia akan berada di vertikal sedangkan tahun itu biasanya ada di horizontal gitu ya yang mau tidak mau si toko B ini dia akan kita transposkas gitu ya nah yuk kita bahas tadi kan yang A ya 250 260 105 95 80 dan 115 nah sedangkan yang B itu 210 90 96 200 120 98 karena A dan B tidak memenuhi syarat bahwa ordo metrix berbeda oleh karena itu salah satunya harus di kalian transpos yaitu B nya gitu ya makanya simbolnya itu adalah B transpos gitu ya ada pangkat T nya jadi keubah lah dia ya yang awal semulanya kolom ya kolom itu akan menjadi baris barisnya seperti ini jadi 210 200 90 120 96 sama 98 gitu ya nah karena kita mau mencari ya total penjualan gitu ya oleh karena itu A ditambah B kalian lihat lagi soalnya kita kembali lagi ke soalnya ya disini adalah total penjualan barang nah makanya berarti toko A sama toko B itu harus dijumlahkan oleh karena itu 250 ditambah 210 maka akan menghasilkan 460 sedangkan 260 ditambah 200 menjadi 460 105 tambah 90 itu akan menjadi 195 dan 95 tambah 120 menjadi 215 80 tambah 96 nah 80 tambah 96 berapa? ya yaitu kita terus dulu 6 gitu ya berarti 176 oke nah selanjutnya 115 ditambah 98 ini bukan 98 ya berarti 115 tambah 98 kita taruh 3 disini naik 1 maka menjadi 213 ya seperti ini oke oke nah selanjutnya silahkan kalian coba latihan soal terdapat 3 perusahaan otomotif yang penjualnya dalam waktu 3 tahun terakhir dengan 3 jenis kendaraan yaitu sepeda motor mobil dan truck nah perusahaan A nya grafik tabelnya seperti ini perusahaan B grafik tabelnya seperti ini dan perusahaan C tabelnya seperti ini nah karena 8 penjualan yang baku milik perusahaan B maka buatlah model matrix dari semua perusahaan dan tentukan total penjualan jenis kendaraan setiap tahun seluruh perusahaan dengan matrix oke silahkan kerjakan dan mungkin cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati